Cristiano Ronaldo tidak berkutik saat Al-Nasr digulung Al-Ithihad dengan skor telak 1-3 dalam duel semifinal Saudi Super Cup 2023. Ronaldo bahkan terpaksa mendengarkan nama Lionel Messi hampir sepanjang laga. Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023, Al-Nasr menghadapi Al-Ithihad di Kingfad International Stadium, kedua tim bertarung untuk berebut satu tiket final Piala Super Arab Saudi. Nahasnya, Al-Nasr tidak bisa mengimbangi permainan agresif yang disuguhkan Al-Ithihad, Kali ini Al-Ithihad sudah unggul 2 gol, masing-masing berkat Roma Rinho, 15 dan Abderazak Hamdallah, 43. Al-Nasr sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-67 berkat aksi Taliska, namun, Al-Ithihad menambah 1 gol lagi di ujung pertandingan berkat sontekan Muhannad Sanketi, 90 plus 3. Al-Nasr sebetulnya sudah berinisiatif menyerang sejak awal laga, serangan difokuskan ke kedua sayap dengan bantuan back sayap yang overlap. Petaka tiba di menit ke-15, umpan silang dari Abdul Rahman Al-Ogut sukses mencapai Roma Rinho di kotak penalti, lewat sekali kontrol, Roma Rinho sukses membawa Al-Ithihad unggul. Bukannya mengejar ketertinggalan, Al-Nasr justru kebobolan lagi, Roma Rinho kini jadi asis untuk gol yang dicetak Abderazak Hamdallah di menit ke-43 melalui sundulan. Tiga pergantian pemain langsung dilakukan Al-Nasr setelah jeda antar babak, ketiganya diharapkan bisa memperbaiki performa para pemain yang tampil buruk di babak pertama. Hasilnya pun dituai oleh Al-Nasr di menit ke-67, kemelut yang terjadi di depan muka gawang Al-Ithihad saat situasi sepak pojok berhasil dituntaskan oleh Thaliska jadi gol. Al-Ithihad menjauh dengan skor 3-1 di menit ke-90 plus 3 lewat gol Sanketi, Al-Nasr yang keasyikan menyerang diserang balik oleh para pemain Al-Ithihad. Ronaldo sebenarnya mencoba bermain cukup aktif di pertandingan ini, sayangnya, dia justru tidak begitu terlibat dalam permainan tim. Permainan Al-Nasr tidak terhubung dengan bak, lini tengah mereka bermasalah dan Ronaldo tidak banyak mendapatkan suplai bola di lini serang. Ronaldo mendapatkan satu peluang emas di ujung babak pertama, umpan silang dari kanan yang disambut dengan sundulan, sayangnya, bola mengarah tepat ke keeper lawan. Ada sejumlah momen impresif yang ditunjukkan Ronaldo di lapangan, skill Hasan Superstar, Ronaldo juga mendapatkan sejumlah peluang matang, tapi dia tidak mendapatkan servis sebanyak seharusnya. Lebih lanjut, Ronaldo juga terpaksa mendengarkan ejekan atau cemohan dari fans Al-Ithihad, hampir sepanjang laga, sebagian besar fans tim lawan berteriak, Messi, 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 setiap kali Ronaldo membawa bola atau membuat pergerakan. Memang tidak ada masalah antara Ronaldo dan Messi secara pribadi, tapi keduanya sudah lama dikenal sebagai rival sengit. Jadi, cemohan tersebut disuarakan fans tim lawan dengan maksud memprovokasi Ronaldo. Performa Ronaldo sejauh ini belum cukup bagus, mungkin masih butuh adaptasi. Yang jelas, dia hanya bisa mencatatkan dua tembakan tepat sasaran dalam dua penampilan bersama Al-Nasar sejauh ini. Terima kasih telah menonton!